Tuh kan, saya percaya kok kinerja Bung Anies emang top. Setidaknya, Bung Anies Anda bisa menyalip ngas ganjar. Itu loh Gubernur Jawa Tengah yang mungkin akan menjadi kompetitor Anda nanti pada, kalau jadi loh ya, 2024. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Ketika Indonesia masih berjuang untuk menurunkan penyebaran virus corona, yang entah sampai kapan, sampai ke titik nadir, DKI Jakarta secara luar biasa diumumkan sudah tidak masuk wilayah zona merah penyebaran COVID-19. Sekali lagi, sungguh luar biasa. Kalau memang berita ini benar adanya, nggak pakai tendensi macam-macam, nggak ada tendensi apa-apa, tentulah patut kita apresiasi. Pasalnya, sebagai ibu kota negara, sudah selayaknya Jakarta harus tampil beda dan unggul di segala bidang. DKI Jakarta sudah tak masuk ke dalam wilayah zona merah penyebaran COVID-19. Bukan Anies Baswedan yang mengumumkan, tapi itu diumumkan oleh juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Sekali lagi, bukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan loh, atau Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, atau Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti. DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, dan daerah istimewa Yogyakarta, trennya menunjukkan penurunan pada saat memasuki periode PPKM tahap ketiga, atau minggu kelima PPKM. Tuh kan, saya percaya kok kinerja Bung Anies emang top. Buktinya, Jakarta dinilai sudah tidak lagi berada dalam zona merah. Dan itu dikatakan langsung oleh juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Kalau aparat DKI yang mengklaim sih memang sah-sah saja, itu karena mereka ingin kelihatan moncer kinerjanya. Seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan ketika mengklaim wilayah Cipinang Melayu tak lagi banjir. Walau kemudian alam sudah menjawab secara langsung klaim tersebut. Ternyata banjir juga. Tapi ya sudah lah ya, kita nggak ngomongin itu lagi lah. Biarkan yang lalu berlalu. Uang sekarang kita lagi ngomongin banjir, eh sorry, ngomongin COVID bukan banjir. Apa yang dimumumkan oleh Wiku Adhisa Smito itu jelas disambut semringah. Bersinar-sinar tentunya. Terbukti, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria pun bersyukur mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan COVID-19. Kalau kata Bang Riza sih, ya Alhamdulillah ya, Satgas Pusat menyampaikan bahwa Jakarta sudah tidak masuk dalam kelompok zona merah. Jadi kita mesti bersyukur semua ini berkat kerjasama yang apik, yang erat antara pusat dan daerah penyangga, khususnya kepada masyarakat. Jadi kami mengapresiasi, berterima kasih kepada masyarakat yang sudah ikut membantu. Kata Riza pada Rabu 3 Maret 2021. Riza pun mengklaim bahwa angka kesembuhan COVID-19 di DKI Jakarta memang cukup melonjak tinggi. Paling tidak mencapai 96,6 persen. Sedangkan angka kematian bisa ditahan di poin 1,6 persen. Alhamdulillah, kita harus mengucapkan syukur seperti itu. Puji syukur kehadirat Allah SWT ya Bang Riza ya. Semoga kita memang seperti itu dan memang semua itu betul adanya. Hanya saja, sekali lagi, ada pihak yang menolak klaim tersebut. Dan itu tidak aneh, sah-sah saja sebetulnya. Seperti yang diungkapkan oleh Diki Budiman, ahli epidemiologi dari Griffith University. Kata Diki, status ini perlu direview kembali. Diki terang-terangan mempertanyakan, apakah indikator tes positivity rate ada dalam penilaian zona merah? Diki menunjuk situasi pandemi belum terkendali. Tes positivity rate DKI masih sangat tinggi, yakni sebesar 12,7 persen. Sehingga, sepertinya sebagai seorang ilmuwan, ia meminta klaim-klaim soal tentang zona merah itu harus dilandasi data yang akurat. Jadi, tidak asal klaim saja. Semua harus dilakukan secara hati-hati. Karena kita tidak bisa bertahan lama dalam kondisi seperti itu. Ketika tes positivity rate kita tinggi, itu sama artinya, dan kita jelas belum bisa mengendalikan situasi dengan baik. Itu kata Mas Diki, bukan kata saya. Ya, Mas Diki, sampean ini ya, kok malah menurunkan semangat sih, Mas. Bahwa janganlah mematahkan klaim-klaim mereka. Kasian. Tapi namanya epidemiolog itu tentu tidak asal bicara. Dia tentu tidak asal ngomong tanpa didukung oleh data. Ilmuwan itu bebas kok bicara, dan merdeka mengungkapkan kebenaran. Bukan pembenaran ya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Diki, itu bukan asal ngomong. Saya percaya, saya yakin, Diki akan menyampaikan sesuai dengan kapasitas keilmuan dia. Saya yakin juga kok, Mas Diki ini bukan buzzer untuk menyerang Anies Baswedan atau Riza Patria. Karena sih biasanya, yang namanya buzzer itu kalau ngomong, nggak pakai data dan fakta yang valid. Jadi ya, seketemunya aja kalau dia bicara. Persoalan pandemi COVID-19 memang tidak boleh dianggap remeh. Apalagi saling klaim-mengklaim. Walaupun itu sebetulnya sah-sah saja. Klaim keberhasilan itu menunjukkan kinerja yang mengembirakan. Nggak salah juga sih sebetulnya juga. Karena hal itu untuk menyebut bahwa mereka sudah melakukan usaha yang begitu maksimal, begitu luar biasa, dan begitu habis-habisan. Uang namanya pelayan rakyat. Ya tentu saja semua harus diproyeksikan untuk rakyat. Keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan rakyat. Seperti teklan zaman dulu, maju kotanya, bahagia warganya. Jangan lupa juga, kita ini terkadang terbuai dengan yang namanya puja-puji. Ketika disebut nggak ada zona merah lagi, usahanya kok menjadi khawatir ya. Jangan-jangan ini akan membuat kita lalai, membuat kita alfa, membuat kita lengah. Jadi kembali semua aktivitas seperti biasanya. Seolah-olah belum ada, nggak ada pandemi. Bukan belum ada. Padahal kalau mau jujur, ketika ada sedikit pelonggaran, nggak berapa lama, angka penyebaran COVID-19 pun kembali melonjak. Entah apa yang salah dengan hal ini. Dalam bahasa Diki, kalau bicara jol nasi, harus dilihat pada setiap indikator yang penting dan valid. Seperti tes positivity rate, kemudian angka kematian. Kalau dua hal ini menunjukkan sinyal merah, maka zonasi seperti yang diklaim atau yang diimumkan oleh WIKU itu harus direview kembali. Ibaratnya begini, kalau kita ingin mengukur demam, itu malah menggunakan punggung. Seperti gini. Padahal yang dibutuhkan adalah termometer, agar hasilnya akurat. Jakarta memang barometer. Kalau kemudian WIKU mengklaim demikian, mungkin tak lepas dari posisi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Ya parah banget lah, kalau sampai kemudian Jakarta sampai nggak ada zona hijau soal COVID-19 ini. Bayangkan, kita bisa bayangkan apa jadinya kalau Jakarta betul-betul dikepung zona merah di setiap sudut-sudut kotanya. Bisa-bisa Bung Anies nggak tidur. Kasian beliau. Padahal salah satu indikator untuk mengukur kinerja pemimpin wilayah itu adalah bagaimana kemampuan mengendalikan corona ini. Itu karena corona memang sedang naik daun. Kalau yang sedang naik daun banjir, ya kita bicara banjir. Kalau sampai 2021 ini, Anda bisa membuktikan bahwa DKI Budiman itu salah, saya yakin Bung Anies bisa melangkah ke istana negara. Itu cuma seberang balai kota. Walaupun kemudian Anda tak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta. Kalau menurut saya sih, pandemi ini bisa menjadi berkah tersembunyi buat Anda, Bung Anies. Setidaknya, Bung Anies Anda bisa menyalip ngas ganjar. Itu loh gubernur Jawa Tengah yang mungkin akan menjadi kompetitor Anda nanti pada kalau jadi loh ya, 2024. Karena pada sehari sebelumnya, Ganjar Pranowo mengklaim di wilayahnya, di Jawa Tengah, itu 0 zona merah COVID-19. Selama 3 minggu berturut-turut, nggak ada tuh satupun kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang masuk zona merah atau risiko tinggi. Wah hebat kan Mas Ganjar. Ganjar menyebutkan, grafik kasus aktif di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah terus mengalami penurunan. Kalau dilihat dari sisi epidemiologi, zona risiko tinggi pada 7 Februari ada 5 kabupaten di Jawa Tengah. Tapi pada minggu setelahnya, sampai hari ini, tidak ada satupun zona merah di 35 kabupaten kota. Itu kata Mas Ganjar. Tapi yang harus dipahami oleh kita bahwa apa yang diungkapkan oleh Ganjar itu atau yang diklaim oleh Ganjar Pranowo itu bukan dari Satgas Penanganan COVID-19. Tapi dari Mas Ganjar sendiri. Wajar-wajar sajalah kalau Mas Ganjar kemudian bicara seperti itu. Karena hal itu memang tugasnya. Tugas beliau untuk menceritakan, untuk menggambarkan kepada rakyatnya bahwa memang Jawa Tengah sudah bebas dari zona merah. sekaligus untuk memberikan laporan kepada rakyat Jawa Tengah bahwa sebagai gubernur, beliau cukup berhasil. Sekarang tinggal Anda, Bung Anies. Buktikan juga kalau kemudian klaim wiku Adhisa Smito itu benar adanya tentang tidak ada zona merah di DKI Jakarta. Caranya ya, Anda lah yang lebih paham itu. Anda orang pandai. orang yang memang dipilih oleh rakyat untuk memimpin Jakarta. Kalau saya sih, kalau kita hanya sebagai rakyat biasa, ya cuma bisa melihat dari kejauhan. Saatnya Anda menunjukkan kepada publik yang nyinyir bahwa Anda itu cuma pandai menata kata loh, bukan menata kota. Saya yakin Anda mampu kok. Kan sudah ada Bung Riza Patria yang membantu. Bagaimana Bung? Anda mau? Sampai jumpa di video selanjutnya.